Kasus bocah terbungkus karung di perumahan Bogor Asri membuat warga sekitar was-was karena pelaku pembunuhan belum juga tertangkap. Warga pun membatasi ruang main anaknya. Tragedi yang menimpa Grace Gabriela beberapa waktu lalu membuat warga di Komplek Bogor Asri, Camatan Cibinok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, trauma. Mereka was-was lantaran pembunuh bocah 5 tahun itu masih berkeliaran bebas. Akibatnya warga harus membatasi ruang main anak-anaknya. Selain itu warga juga kian jemas saat melihat orang asing berkeliaran di sekitar kompleks. Semuanya harus waspada lah. Soalnya ini kan peringatan buat kita semua, bukan buat keluarga sini aja, buat semuanya. Lagi hati-hati lagi terhadap anak, main jauh, mau main dekat, tetap waspada gitu. Sementara itu dari hasil identifikasi awal diduga kematian korban akibat kehabisan nafas serta luka di bagian bibir. Selain itu perhiasan anting dipastikan masih utuh menempel di telinganya. Polisi juga telah memeriksa 10 saksi serta menyita sejumlah barang buku yang ditemukan di sekitar lokasi, rupa pakaian, bungkusan karung hingga perhiasan milik korban. Muhammad Juanda, Bogor. Penjidikan kasus bocah terbungkus karung di perumahan Bogor Asri, Kabupaten Bogor terus ditelusuri. Senin pagi Satreskrim Polres Bogor menggelar olah TKP lanjutan. Petugas Satreskrim Polres Bogor kembali menggelar olah TKP lanjutan di lokasi kebun lain sekitar kompleks Bogor Asri, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas menyisir jejak pelaku dari titik temu awal hingga sebuah kebun kecil lainnya. Selain area kebun, polisi juga mengamankan sebuah rumah kosong di dua lokasi ini menjadi tempat pelaku menyembunyikan karung berisi korban sebelum dibuang ke kebun. Sekuriti perumahan sempat mencurigai bungkusan karung yang didapati teronggok dalam ruang rumah kosong sehari sebelum kejadian. Kesaksian dari rekan saya yang kebetulan malam itu waktu ibunya laporan bahwa anaknya hilang itu siangnya lanjut untuk malamnya dari rekan kami yang patroli kebetulan melakukan pengecekan ke sana. Memang betul ada kejanggalan, ada bungkusan karung warna putih. Nah, kebetulan juga rekan saya tidak sempat melakukan pengecekan lebih dalam, dikarenakan di situ pun penerangan pun kurang.